selamat menikmati karena dengan memahami konsep editing dengan baik kita sebagai sinematografer akan lebih matang dalam mendesain dan membuat gambarnya dan tentunya ini tentang estetika visual selamat datang di serial video pembelajaran sinematografi saya Bidwi Arifianto, dosen komunikasi UMJ yang konsen di bidang sinematografi melalui video ini saya akan membahas cut in dan cut away diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat mengerti tentang karakter teknik editing ini kita juga bisa membedakan mana yang disebut sebagai cut in dan mana yang disebut sebagai cut away oke mari kita mulai membicarakan teknik editing ini cut in kita mulai dari cut in cut in adalah close up shot pada sesuatu yang tampak pada scene utama atau shot detail dari apa yang terlihat dari peristiwa yang terlihat pada layar apa yang anda lihat pada gambar sekarang ini adalah main scene main scene nya scene utamanya seseorang yang sedang memegang pistol disini ya ilustrasinya ini main scene nya adalah orang yang sedang menodongkan pistol nah ketika disambung dengan gambar selanjutnya ini kita sebut sebagai cut in shot dari main scene tadi maksudnya adalah shot medium yang disambung dengan shot close up property yang ada pada subjek saat ini atau yang terlihat pada shot sebelumnya tadi kita lihat shot sebelumnya membawa pistol gitu ya sudah terlihat sebelumnya area shot detailnya tidak jauh-jauh dari apa yang tampak pada shot sebelumnya seperti halnya ketika kita melakukan zoom in dari medium shot to close up atau dari full shot to extreme close up jadi dari luas ke padat shot detail yang melekat pada subjek bisa organ tubuh ataupun properti yang sedang melekat pada subjek jadi main scene nya itu dia membawa apa main scene nya itu dia sedang apa dan dari shot padat ke shot dari shot luas ke shot padatnya gitu oke sementara cut away apa itu cut away cut away adalah shot away dari the main scene nya tadi yang tampak di layar ini adalah main scene nya sebagai ilustrasi ya sama sama-sama ini sekarang jadi megang pistol sekarang juga sama-sama megang pistol sementara nah sementara gambar yang ini kita sebut sebagai cut away shot artinya penyambungan dua gambar yang berbeda atau di luar gambar dari yang pertama tadi atau bisa juga disebut sebagai sebuah shot sisipan antara scene untuk memperlihatkan kejadian di tempat lain cut away dapat digunakan untuk berbagai alasan diantaranya membangun aksi reaksi karakter dalam dokumenter dalam proyek-proyek lainnya bisa juga cut away ini difungsikan sebagai metafor atau perumpamaan dan juga bisa memperkuat narasi yang sedang dibangun untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh dari scene berikut ini dalam scene tersebut terdiri dari beberapa shot tampak full shot seseorang dalam kamar beserta propertinya shot tersebut adalah main scene nya sementara ketika disambung dengan close up foto ini kita sedang disuguhkan cut in dari long shot cut in ke close up foto pada saat long shot nya foto sudah terlihat jadi cut in adalah shot padat dari sesuatu yang tampak pada main scene nya selanjutnya berikut ini adalah contoh cut away yang diambil dari hasil praktikum remit mata kuliah sinematografi pada contoh tersebut shot panorama gunung ini dijadikan cut away dari subjek dalam scene ini cut away difungsikan sebagai subjektif shot dari arah pandang mata subjek intinya cut in adalah shot detail dari apa yang tampak pada shot luasnya sementara cut away adalah penyambungan dua shot yang berbeda atau di luar set dari shot yang sebelumnya dengan tujuan yang lebih komplek lagi tentunya persamaan dari teknik editing ini adalah terdiri dari dua shot dan dikonstruksi melalui editing demikian yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini semoga dapat diambil manfaatnya lebih kurangnya mohon dimaafkan sampai jumpa dalam topik video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati